Bismillahirrahmanirrahim Hussein bin Muhammad As-Sarraj pernah bercerita bahwa Imam Al-Junid pernah bercerita Saya pernah bermimpi bertemu dengan Iblis, waktu itu Iblis tampak telanjang Lantas Imam Junid bertanya kepada Iblis tersebut Tidakkah engkau malu kepada manusia wahai Iblis? Iblis menjawab Demi Allah, katakan kepada saya, siapakah yang engkau maksud dengan manusia itu? Apakah menurutmu mereka itu pantas disebut manusia? Seandainya mereka memang manusia, tentu saya tidak akan mampu mempermainkan mereka seperti anak-anak kecil mempermainkan bola Akan tetapi orang-orang yang layak disebut manusia sejatinya bukanlah mereka Jawab Iblis Lantas Imam Junid bertanya lagi kepada Iblis Lantas siapakah orang-orang yang engkau maksud itu? Iblis menjawab lagi Mereka adalah orang-orang yang berada di mesin As-Sunuzi Mereka telah membuat hati saya sedih dan tubuh saya kurus Setiap kali saya ingin menggoda dan mempermainkan mereka Maka mereka langsung menyebut dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga membuat saya hampir terbakar karenanya Jawab Iblis Lalu Imam Junid pun terbangun Kemudian mengenakan pakaian dan pergi ke masjid As-Sunuzi sementara waktu masih tengah malam Pada saat masuk ke dalam masjid Imam Al-Junid melihat ada tiga orang yang sedang duduk dengan kepala ditutupi baju Ketika menyadari kedatangan Imam Al-Junid Lantas salah seorang dari mereka membuka tutup kepalanya dan berkata Wahai Abu Al-Qasim Setiap kali ada sesuatu dikatakan kepadamu Maka engkau akan menerimanya Dari kisah percakapan Iblis dan Imam Junid di atas Kita bisa belajar bahwa menurut Iblis Manusia zaman sekarang sudah tidak bisa atau tidak layak disebut sebagai manusia lagi Karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan Dan terlalu mudahnya manusia untuk digoda supaya melakukan maksiat oleh Iblis Menurut Iblis Manusia yang sebenar-benarnya manusia adalah mereka Yang ketika mendapat godaan dari syaitan atau Iblis Mereka langsung menyebut dan mengingat Allah SWT Sehingga Iblis tidak berdaya untuk menggoda mereka Oleh sebab itu Marilah kita perbanyak lisan dan hati kita Menyebut Allah SWT Supaya kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT Dan terhindar atau terselamatkan dari godaan syaitan dan Iblis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!